Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad wali muhammad Kita memasuki episode keempat dari Tirakat Da'wah Nasihat Imam Ali bin Abi Talib kepada pemuda Hari ini kita akan membahas singkat terkait salah satu nasihat Imam Ali bin Abi Talib Yang mungkin relevan bagi pemuda di hari ini Seperti biasanya saya akan membacakan teks asli Dan saya maknai secara individu dengan kerendahan ilmu saya Berikut teks aslinya Orang yang tertinggal disebabkan kurang amalnya Tak akan dapat menyusul dengan kemuliaan nasabnya Sekali lagi, orang yang tertinggal disebabkan kurang amalnya Tak akan dapat menyusul dengan kemuliaan nasabnya Imam Ali menasehati kita semua Hidup di dunia ini jika amalnya kurang atau amalnya orang lain lebih banyak dari kita Tidak ada hubungannya Tidak berpengaruh apa-apa kemuliaan nasabnya Dengan kekurangan amal manusia Jadi setiap manusia meskipun dilahirkan atau dari keturunan orang-orang mulia Katakan si A atau si B Si C adalah anak dari ustadz Atau anak dari salah satu ulama di salah satu daerah atau kampung Namun amalnya kurang bahkan Ahli maksiat Dibandingkan dengan Anak dari orang awam Anak dari orang biasa Bukan ulama ataupun bukan ustadz Namun Amalnya sangat banyak Maka tidak ada kaitannya keturunan atau nasab dengan Banyaknya amal Nasihat Imam Ali ini sangat relevan Sampai saat ini Hari ini mungkin banyak diantara kita Para pemuda Atau anak-anak muda yang membanggakan nasab Membanggakan keturunan Membanggakan keluarga besar Siapa ayah saya Siapa keluarga saya Siapa kerabat Anak saudara saya Namun lupa dan dilupakan Dengan menyebukkan diri Memperbanyak amal Nasihat Imam Ali ini juga menunjukkan bahwa Agama kita Agama Islam Tidak membedakan Manusia Atau mendiskriminasi manusia Atas dasar Keturunan atau nasab Jadi bukan berarti Anaknya raja Anaknya ulama Anaknya tokoh Anaknya pejabat Diberikan hak lebih Atas Anak orang awam Atau orang biasa Dalam Islam Tidak diajarkan begitu Namun yang dinilai Dari agama Islam Adalah amalnya Tentu amal ini Berdampak Kepada individu Dan banyak Orang Dan juga Bermanfaat bagi alam Dan amal ini Yang mampu Dan yang berhak Menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan nasab Itu Manusia bisa Seenaknya Sendiri menilai Dan menimbulkan Penindasan Atau diskriminasi Sehingga Nasihat Imam Ali ini Juga menunjukkan Betapa Mulianya Agama Islam Tidak Membedakan Nasab Dan keturunan Itulah Nasihat Imam Ali Yang singkat Namun mudah-mudahan Membekas Bagi para pemuda Mari kita Sebagai pemuda Tidak perlu Menyibukkan diri Menyombong-nyombongkan Atau Membangga-banggakan Keturunan Atau Keluarga Besar kita Siapapun Keluarga kita Siapapun Ayah Ibu kita Di mata Allah Yang dinilai Adalah Seberapa Banyak Amal Dan Kebermanfaatan Kita Selama hidup Di dunia Yang nantinya Menjadi bekal Di akhirat Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli ala Muhammad Wa Ali Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alduhan Alhamdulillah Marshal Terima kasih.